Intro Ternyata Belanda menjajah Indonesia tidak lama hanya beberapa puluh tahun saja Banyak informasi yang menyebutkan bahwa sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 Negara ini lebih dulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun Padahal informasi tentang lamanya Belanda menjajah Indonesia belum pernah dijelaskan secara rinci Dan juga banyak mendapat pertentangan dari beberapa sejarawan Lantas, berakah Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun? Hanya mitos informasi yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda Rupanya mitos saja Meskipun dulu Presiden Soekarno sempat mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun Ternyata ucapan itu hanya sebagai dali untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa kita Rakyat Indonesia terlalu lama larut dalam informasi bahwa Indonesia pernah hidup di bawah kolonialisme Belanda selama 350 tahun Selain itu, apabila penjajahan Belanda dihitung dari kali pertama mereka sampai di Nusantara pada 1602 dan ditambah 350 tahun Maka Indonesia baru merdeka harusnya pada 1952 Namun kenyataannya kita merdeka di 1945 Belanda kali pertama menancapkan kukunya di Nusantara pada 27 Juni 1596 melalui ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman Pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk urusan perdagangan Houtman dikirim oleh perdagangan Amsterdam Belanda untuk mendapatkan informasi mengenai rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa Para perdagang ini kemudian memahami adat istiadat di wilayah Nusantara kita Persaingan dan kekuatan de Houtman memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan Yang akhirnya bisa memainkan monopoli perdagangan pada daerah itu Membuat sistem jual-beli dan juga melakukan penarikan pajak Sayangnya dalam ekspedisi ini banyak awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan Sehingga de Houtman harus membayar denda untuk membebaskan mereka Kapal-kapal tersebut kemudian lanjut berlayar ke Bali dan sampai di Bali pada 26 Februari 1597 Setelah itu mereka memutuskan kembali ke Belanda dan sampai pada Agustus 1597 Dari 249 awak kapal Belanda yang berangkat Hanya 89 orang saja yang berhasil pulang kembali ke negeri kincir angin tersebut Selanjutnya pada tahun 1598 de Houtman kembali berlayar ke Hindia Timur Namun dalam ekspedisi kedua ini Cornelis de Houtman tewas digelada kapal dalam pertempuran Inong Bali Melawan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Malahayati pada 11 September 1599 Dengan demikian dapat dilihat bahwa ekspedisi pertama dan kedua pun yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman mengalami gagal total Lewat peristiwa ini maka tahun 1596 bukanlah masa Belanda mulai menjajah Indonesia Melainkan kali pertama mendarat di Nusantara dengan tujuan kepentingan ekonomi yaitu berdagang rempah-rempah Pada tahun 1602 Belanda mendirikan Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC Untuk memonopoli perdagangan di Asia terutama di Indonesia Sejak didirikan VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia Sekaligus perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham Selama VOC berdiri hanya armada-armada dagang mereka yang diperbolehkan berdagang di seluruh Asia Atau mereka melakukan monopoli perdagangan Besarnya kekuasaan Kongsi Dagang ini menjadikan kota-kota dagang di Nusantara Yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah berhasil dikuasai oleh VOC VOC meski hanya sebuah perusahaan Tetapi mendapatkan banyak sekali keistimewaan dari kerajaan Belanda Salah satunya boleh membentuk tentara sendiri Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan oleh VOC Untuk mengendalikan kepulauan Nusantara yang sangat luas ini Pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan disebabkan praktik korupsi yang dilakukan pegawainya Kemudian biaya perang yang besar Ketatnya persaingan dagang dengan Kongsi Dagang lain Dan besarnya gaji pegawai yang tentunya naik tiap tahun ya Setelah VOC bubar Pemerintahan Belanda mulai mengambil alih kendali kepulauan Nusantara Sejak 1800-an yang dikenal dengan nama Hindia Belanda Dengan pengambil alihan kendali dari VOC ke pemerintah Belanda pada 1800-an Masih Sahika klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun Sejarawan Universitas Sanatadarma Yogyakarta Yeri Wirawan Mengatakan pernyataan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun Bagian dari cara para tokoh pejuang kita untuk membakar semangat rakyat Oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Karno Pernyataan 350 tahun penjajahan ini dipakai untuk membakar semangat perjuangan bangsa Kesimpulannya 350 tahun penjajahan itu telah dibantah oleh G.J. Resing Seorang alih hukum Belanda Yang mengatakan bahwa tidak terlalu tepat Menyebut penjajahan tersebut selama 350 tahun Sementara itu secara terpisah Sejarawan Universitas Negeri Surabaya Rojil Nugroho Bayu Aji Mengatakan hal itu bertujuan untuk menguatkan bangsa kita Ada warisan sejarah untuk menguatkan pembentukan nation Warisan itu bisa kejayaan Bisa juga kepedihan Kepedihan ini bisa lebih ampuh menguatkan perasaan senasib sepenanggungan Untuk bersatu Selama satu abad setelahnya Hindia Belanda berusaha terus melakukan konsolidasi kekuasaan Dari satu tempat ke tempat lainnya Akan tetapi Tentu saja upaya ini tidak mudah bagi Belanda Karena berbagai perang melawan kolonialisme Terus berkobar di bumi pertiwi ini Seperti Perang Padri di Sumatera Barat Pada 1821 hingga 1837 Perang di Ponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825 hingga 1830 Dan Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1907 Sementara itu Berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia Setelah menyerah tanpa syarat kepada Jepang Pada 8 Maret 1942 Anapun Aceh baru ditaklukan oleh Belanda pada 1912 Bali baru dikuasai pada 1905 Dan Tapanuli tahun 1907 Dengan begitu Belanda diperkirakan menjajah Aceh selama 30 tahun Bali selama 37 tahun Dan Tapanuli selama 35 tahun Simpulannya pernyataan yang menyebutkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun Tentu tidak tepat Hal ini juga didukung dengan tidak ada kota-kota di Indonesia Yang benar-benar dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad itu Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata Indonesia tidak dijajah oleh Belanda selama itu brother Hanya sebagian wilayah saja yang mungkin terpapar kekuasaan Belanda Terutama setelah era keruntuhan VOC Bahkan banyak wilayah di Indonesia yang hanya dijajah beberapa puluh tahun saja Akibat perlawanan yang hebat dari nenek moyang kita yang perkasa Jadi wajar saja banyak negara menyebut kita adalah bangsa pejuang Dan seringkali ditakuti akan melakukan invasi ke wilayah sekitar Padahal kenyataannya kita adalah bangsa yang sangat cinta damai Dan wajar juga penggunaan bahasa Belanda di Indonesia sangat-sangat minim Kecuali hanya kata-kata serapan saja Karena memang penjajahannya yang tidak begitu lama Kita bandingkan dengan Malaysia yang dijajah oleh Inggris dari tahun 1786 hingga 1957 atau sekitar 171 tahun Filipina dijajah Spanyol selama 256 tahun India dijajah oleh Inggris selama 200 tahun Brazil dijajah Portugis selama 300 tahun Kita patut bangga dengan kekuatan dan semangat juang nenek moyang kita Yang pastinya terus mengalir di dalam darah kita hari ini Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!